Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, mengungkapkan bahwa Spanyol dan Irlandia bakal mengakui Palestina sebagai negara per 21 Mei 2024 yang datang. Borrell mengatakan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez 9 Maret kemarin mengatakan Spanyol dan Irlandia bersama Slovenia serta Malta setuju untuk mengambil langkah pertama menuju pengakuan negara Palestina bersama Israel. Dilansir dari Arab News, negara-negara tersebut memandang seluruh sebuah negara sebagai hal yang penting untuk perdamaian permainan Israel-Palestina. Ketika ditanya disesini radio lokal Spanyol, RNE apakah tanggal 20 Mei negara-negara tersebut akan mengakui negara Palestina? Borrell menjawab ya. Borrell mengungkapkan pengakuan tersebut adalah tindakan simbolis yang bersifat politis. Baru menjelaskan pengakuan tersebut lebih dari sekedar negara, mereka mengakui keinginan negara Palestina tersebut untuk ada, seraya menambahkan bahwa Belgia dan negara-negara lain mungkin akan mengikuti langkah tersebut. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Spanyol, Jas Manuel Albares, mengatakan ketusan pengakuan sudah diambil, meski belum menyebutkan tanggalnya. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Spanyol tidak segera menganggap tiga mentahan penguntar. Perdana Menteri Slovenia, Robert Golo, mengatakan awal pekan ini bahwa negaranya akan mengakui status negara Palestina pada pertengahan Juni. Tingkat dukungan internasional untuk penjataan senjata dan penyelesaian kemanen atas konflik Palestina-Israel semakin meningkat, terutama dengan meningkatnya korban telas akibat serangan Israel di Gaza. Meskipun Israel menolak mengakui negara Palestina, Majelis Umum PWB akan mendukung usaha Palestina untuk menjadi anggota penuh PWB. Dengan mayoritas negara anggota PWB sudah mengakui negara Palestina sejak 1988. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih sudah menonton!